Barata mati, seribet dari tiketnya 3.000 Ngesti Pandowo saingan sama nantenan misalnya Kok kota sombong ya? Membantu apa? Karena saya orang di desa, sejak lahir tinggal di desa Dan selalu merasakan di desa Tapi saya tidak menyadari bahwa Saya membantu kota atau kota membantu desa Itu sama sekali tidak menyadari Jadi adanya ya interaksi saja Apakah saya harus terima kasih kepada kota? Itu tidak ada alasan saya terima kasih kepada kota Satu hal, kita itu selalu menuntut hidupnya apa-apa sebuah organik Tapi hidup kita sendiri tidak pernah organik Setiap orang butuh cerita Aku akan membawakan cerita kemana-mana Aku akan bercerita pada kalian Karena seperti kata seniorku, Leo Christie Tapi dengan seikat padi dan jagung Mungkin cukup sehari hidup Dengan sekotak wayang dan gamelan Mungkin cukup sepanjang hidup Untuk bercerita dan mendengarkan cerita Ada lima kata yang saya sodorkan Untuk acara malam hari ini Tadi pagi dengan Bangte Panyavaro Siang khusus lagi Ada pertunjuan yang lain Untuk kamera Pertunjukan, bukan pertunjukan 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 Itu Pak Harto Pertunjuan, pendidikan Itu Pak Harto Iya kan Zaman Pak Harto kan Menteri pendidikan Iya kan Ini Pak Harto Berarti masih Pak Harto Iya kan Pertunjukan Pendidikan Malam hari ini ada lima kata Satu Tantangan Dua Desa Ada zaman Ada baru Kenapa saya pakai desa Karena Saya berasumsi bahwa Sementara ini Desa adalah Persepsi dari kampus Persepsi dari menteri Perdesaan Belum tentu Mahasiswa yang KKN itu Memahami desa Karena mereka hanya bikin Kamar mandi Atau nama-nama jalan Padahal di desa itu Tidak usah ada nama jalan ayah Ini sudah tahu jalannya Sejak bayi Jadi Malam hari ini Kami menawarkan Tantangan desa Zaman baru Kurang lebih begitu Supaya Persepsi Tentang desa Bisa dipahami Oleh Misalnya Untuk Sujiwotejo Saya merindukan Saya mulai dari siapa saja Boleh bertanya Atau memberi pernyataan Tentang Lima kata tadi Tantangan desa Zaman baru Siapa tahu bisa menyumbang Untuk persepsi Menteri desa Yang akan datang Silahkan Silahkan Ya Menarik Bicara tentang ini Karena Sekarang ini Ada yang mungkin Kita tidak sadari Mungkin ini perubahan Yang terjadi Diam-diam Kalau Di buku-buku sih Dikatakan Sifting Ada seating Antara perubahan Menuju Sesuatu Hal yang baru Itu adanya Di kampus-kampus Sebegitu Tetapi Yang Agak aneh Saya merasakan Itu Sekarang ini Semacam ada Kampanye kita itu Kembali Sebebisa Ini agak aneh Karena Nah kita lihat Berita-berita Di luar Atau Di Eropa Atau Di Korea Itu mereka Mau ingin membuka Semacam Megapolin Tangan Jadi ini Anomalinya Kita rasakan Agak berbeda Situasinya Antara Yang Di desa Di Kita ini Dengan Apa yang terjadi Mungkin Desa-desa Di Korea Jepang Seperti itu Apalagi Dengan Teknologi Yang ada Nah ini Tantangannya Tadi Kalau Kalau Ini Bicara ini Kan Menentuk Kita berubah Ini Perubahan Yang seperti Apa Yang membuat Kita Tidak Lagi Bisa Mengikuti Jangan Apapun Biar kita Tetap Tetap Bisa berlangsung Seperti ini Apakah Memang Harus Berubah Karena Kalau Kalau Tidak Berubah Apakah Bisa Tergilas Tergilas Oleh Siapa Bukan oleh Kota Tantangan Seni Budaya Tantangan Seni Budaya Tanpa Tanpa Kita Sedari Wayang Wayang Yang ada Pertunjukan Pertunjukan Di Desa Semakin Ditinggalkan Di Kota Jidak Jidak Di Kota Malah Tidak Bisa Main Oke Pidara Mayang Kamu Mungkin Bisa Bandingan Tapi Info Dulu Sebelum Itu Ya Terkasih Tahu Temanku Namanya Andi Evno Ya Sekarang Hidupnya Di Desa Di Daerah Purwokerto Jadi Dia Cuma Seminggu Sekali Ke Jakarta Untuk Bikin Kek Andi Jadi Naik Kereta Terus Ini Haris Tinggalnya Di Desa Dia Bisa Hidup Di Jakarta Itu Munggo Mbak Yanni Mungkin Desa Di Tibet Desa Di Thailand Desa Di Amerika Yang Kamu Pernah Kunjungi Supaya Persepsi Kita Tentang Desa Itu Jangan Yakin Yakin Itu Benar Ya Kalau Yang Kuliah Desa Di Sini Tidak Tidak Dengan Desa Beberapa Tempat Yang Memang Ada Kebedaan Sama Seperti Di Tibet Jerman Di Amerika Juga Kanada Terima Disana Sebetulnya Apa Ya Gerakan Untuk Pemberdayakan Orang Desa Itu Sudah Terlama Jalan Dan Sekarang Dengan Terjadinya Situasi 12 Ini Ya Terus Sebetulnya Disana Makin Terlakuat Gerakannya Masuk Desa Dan Berdayakan Komunitas Karena Mereka Makin Sabar Kalau Apa Dayang Di Kota Yang Selatan Individualistis Dan Mangelistis Sudah Jelas Dampak Negatifnya Terasa Berisakan Lingkungan Hidup Terjadi Dimana Mana Manasan Global Sudah Disa Dirasakan Oleh Semua Memulai Duni Ya Kan Dan Banyak Sekali Malah Petaka Lingkungan Hidup Yang Terjadi Di Keraja Kan Ngeri Banget Gitu Banjir Kemarin Di Kalimantan Itu Bekaya Apa Itu Serem Banget Belum Lagi Kalau Di Jawa Ya Sebentar Sebentar Di Sini Lompor Dan Sebagainya Nah Kalau Bicara Desa Di Sini Seperti Kayak Ganti Perkotikan Sama Sekali Padahal Sepertinya Masa Depan Generasi Mendatang Itu Sebaiknya Kembali Berarti Kebuni Dalam Lingkungan Mujur Artinya Kehidupan Kebesaan Dengan Kearifan Budaya Lokal Yang Kita Lupakan Itu Sebaiknya Dihidupkan Kembali Dalam Antikata Bukan Hanya Dilihat Sebagai Sesuatu Yang Eksotis Itu Untuk Dibual Di Industri Turis Tetapi Istilahnya Dimaknai Ulang Sesuaikan Dengan Konteks Kehidupan Satu Oke Kata kunci Dari Ramayani Adalah Dimaknai Ulang Mengulang Makna Yang Lama Padahal Yang Lama Pun Tidak Ada Yang Dikenang Apakah Ramayani Tahu Yang Bermakna Menteri Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Pari Menteri Lingkungan Yang Masih Di Hapal Rakyat Indonesia Itu Yang Bermakna Lama Itu Yang Mau Dimaknai Ulang Apa Yang Kamu Hapalkan Artinya Kamu Enggak Ingat Yang Bermakna Lama Ini Kan Mau Dimaknai Ulang Berarti Yang Sebelumnya Sudah Bermakna Yang Bermakna Sudah Bermakna Itu Kamu Hapal Bangsa Ini Ada Yang Hapal Yang Lama Belum Ada Apa Itu Misalnya Misalkan Satu Contoh Yang Kom Itu Adalah Bagaimana Bidaya Kita Dari Masa Lampau Itu Sifatnya Itu Sinkretis Masa Lampau Itu Desa Atau Kerajaan Desa Desanya Saylindra Atau Desanya Sri Sultan Desanya Semua Desanya Pak Harto Desa Mana Itu Desa Sebagai Nilai Nilai-nilai Yang Ada Desa Mana Itu Tunjukkan Bukunya Penelitian Dari Mana Yang Kamu Alami Artinya Desanya Pak Harto Sampai Jokowi Oh Gitu Artinya Kita Ragu-ragu Semua Mungkin Maknanya Gini Ada Yang Masih Ingat Aku Mungkin Mana Desa Mungkin Ada Mananya Dan Itu Dimanai Lagi Desa Desa Yang Kediri Terus 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 Bapak Nyanyi Di depan Di depan Di depan Di sini Di sini Guru Taman Keanak Siapa Namanya Esti Silahkan Di depan Esti Nyanyi Siapa Tau Berdiri Aja Aja Atau Di sini Di sini Kita Tinggalkan Desa Kuyah Kucing Hujan Hapiku Tempat Ayah Dan 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 Hanya Tolanku Tak Udah Kuk Lukan Tak Udah Menjelai Selalu Kulindukan Kusaha Selalu Yang Berai Thank you Thank you Thank you Berarti maknanya Maknanya Di suatu tempat Dimana Hande Tolanku Berkumpul Bener gak Gitu Maknanya Itu Maknanya Sekarang Banyak Tapi itu Tidak Dinyanyikan Tetangganya Pak Sitras Mas yang tinggal di desa Tidak Dinyanyikan Oleh Pak Medi Yang tinggal di desa Ini lagunya Ibu Sud Sisa-sisa Pendidikan Belanda Diatonis Yang memang Sumpah di kota Ingin ke desa Ini Desa Turism Oke Oke Mungkin Mungkin yang dimaksud Mbak Bertebun Mereka bersawah Kemudian Sekarang Sawahnya Sudah jadi hotel Sawahnya Sudah jadi mall Sawahnya Sudah jadi jalan Kerinduan lagi Sebuah Bangunan Bangunan Misalkan Saya kerindu Orang Putra atau Orang Desa Ini kerinduan itu Mbak Orang Putra Orang Desa Orang Desa Orang Desa Desa pun Desa ke kota Dan kota ke desa Jadi ada satu Yang menarik Ini lagu Tadi Yang dinyanyakan dengan Bagus Sama Mbak SP itu Lagu Orang Desa Apalagi Orang Kota Tentang Desa Nah itu Masalahnya Coba Atau jangan-jangan Lagu Orang Desa itu Yuk Perakon Codolan Anding Codol Padang Bulan Coba tahu Gitu Nah Ini Mahasiswa KKN Masuk Desa Golkar Masuk Desa Menteri Masuk Desa Bantuan Desa Gitu Saya merasa Ini yang Ngomong-ngomong Desa Itu Coba yuk Masuk Desa Masuk Desa Yang Bisa Masuk Desa Sekarang Walaupun Aku lahir Dilahirkan di kota Tapi Sudah bertahun-tahun Aku hidup dengan orang-orang desa gitu Dan memperbaiki situasi di pedesaan itu memperdayakan komunitasnya Nah sejauh ini memang di Jawa itu tidak mudah Saya sudah mencoba bekerja dengan kelompok santri di Bantul, di Jogja Tantara Di sebuah desa namanya sejarah Nah ini perjuangannya Luar biasa ya Jangan tapi, waduh, tapi juga yang harus kita ingin Saya juga bekerja di desa, dengan orang desa di Tibet Selama 11 tahun terakhir Ya saya juga bekerja di desa, di desa Buwona, di Bali Sejak tahun, sebetulnya tahun 90-an Tapi di Indonesia ini memang luar biasa berat Tepuk tangan lah untuk Yani Jadi Yani seperti saya Rindu desa berjuang seperti ABRI, seperti mahasiswa KKN Seperti Tejo yang kalau di ILC juga sangat prihatin pada desa Sekarang kita tanya yang desa itu merasa sudah dibela Sama LSM, sama UNISEM Ini kan pejuangnya masih kota, yang sedih lah seperti saya Cuman Pak Coro yang di kota itu gak punya gedung kesenian Pak Sitras itu punya gedung tidak paving gitu loh Pak Padri, bikin mesin sendiri Pak Sitras sama Pak Wadi silahkan Harus berterima kasih sama kota gak Atau ngasih makan kota Supaya menterinya itu punya proyek Mahasiswanya punya proyek gitu loh Saya kira dulu ya Pertidikan itu Kalau tidak ada kesempatan antara desa dan rupa Rupa pun kalau gak ada desa Mau makan apa Apasalah Dibutuh orang mau tanami paji Mungkin juga hantu Jika pun boleh Bukti Tapi sebagainya juga Yang bisa pun Membutuhkan kota Sepertinya yang tadi Itu seperti orang-orang hantu ya Di sekolah yang kita Lalu Melindukan hadir pelanjang ada di sana Jadi ada kesenambungan Tapi kalau ada pembelaan Itu yang tidak Kita yang Yang merasakan Yang dikiru Yang dikiru Yang dikiru Tanya Tentang praktisi Sejaya Tapi Musim-musim padiru Sama dua tahun ini Ya pembelaannya ada Ini Atau Bawa bantuan Bawa bantuan Bawa bantuan Sepatinya Amin Dia setelah Dari segi pemerintahan Lampang-layam Kota Hanya lah tapi di disapun ya juga canggung, karena ini dengan kemampuan zaman, alam, tradisi yang semakin hampir hilang karena tradisi yang menguatkan di disapun itu hanya tertentu, bayangkan di basitas masih tradisinya kuat tapi di lain, musim basitas apa yang ada? itu pentafun ini segitu bayangkan tradisinya bisanya di tempat saya itu juga begitu, telah biasanya berada rasa parah, ada trajirnya, apakah yang lain disusai saja? tidak, 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 saya kira antara pendidikan dan tidak ini hanya yang kita rasakan yang kita rasakan saja, apakah kita bela yang disusai? saya kira tidak, saya kenal mah Nabi, bahkan itu Pak Arif, tapi manusia itu biasa, percaya mengikuti saja, waktu pendidikan, kalau belaan ini berhubung itu tidak, kemaranya di sini, saya kirim sayur, apa kesimpulannya saya itu kurang tahu, cuma saya selama kecil sampai dewasa itu di kampus isi, diundang ke Jakarta di tim itu dibanding di desa, saya makannya enak di desa diisi makannya adalah nasi kotak tanpa duduk semangka segitiga sama ayam kalau di desa dia ayam, ganti buncis, ganti apa-apa saya gak tahu yang maju yang mana yang jelas mahasiswa selama dipaksi trust itu banyak dikasih makan oleh Pak Padi sama Pak Sitras tidak ada UGM paling ngecat-ngecat itu ya bikin kamar mandi, toilet itu tapi kalau itu sudah merasa handa taulan sudah dinyanyikan itu adalah kemajuan saya gak tahu tapi saya merasa Indonesia itu masih kuat gara-gara desa jadi desa tidak merasa membantu kota, tapi kota itu masih bertahan gara-gara desa jadi gak usah dibantu mereka hidup membantu kita rumah kita kan kecil-kecil gak bisa untuk parkir di Jogja di kota Jogja itu untuk rapat kesenian aja parkir sepeda motor lima gak bisa ulang tahun gak bisa aku mau bikin kesenian mau Nabo Gamlan tuh berbeki saingan sama di Jogja kalau sampai Nabo Gamlan ibu kosnya marah-marah karena ganggu orang kos ya ngono kok mengembangkan Gamlan di Solo Jogja gak bisa kecuali di kampus jadi niatnya baik tapi tempatnya tidak mungkin tidak logis Nabo Gamlan di kota misalnya gitu kalau ini jelas Pak Sitras silahkan Pak Sitras merasa dibantu kota Pak Sitras tuh membantu dari Ecuador membantu UNES membantu mana-mana saya demi Allah saya mengatakan Pak Sitras selama ini membantu kampus seluruh Jogja karena mereka ruangnya sempit 3 kali meter kosnya 300 makan di UNY diisi tuh sebetulnya hidupnya miskin lah hanya bisa bahasa Inggris sedikit sama istilah-istilah asing pemberdayaan empowering dan sebagainya itu tidak ada di desa lain saya sudah lihat desa Jepang desa apa beda sekali bahkan sekarang di Jawa Tengah saya kira gedung terbaik itu Pak Sitras kok Gamlan yang pintingannya lurus daripada kabupaten bahkan Borobudul yang deket Amanjiwo deket semua menteri dirjen belum ada Gamlan yang laras Pak Sitras ada Gamlan misalnya ini kok dibantu kota ini gak mungkin dong untuk sama UMM hanya bisa topeng ngireng kok dia punya wayang mena wayang orang barata mati seriwet dari tiketnya 3000 ngesti pandu saingan sama nantenan misalnya kok kota sombong ya mau bantu apa kalian tuh miskin semua makanannya nasi kucing demi Allah di desa gak ada angkringan miskin kok mau bantu desa itu ada apa kota itu hanya punya anggaran ekvivalen dengan nilai tukar uang kota gak ada tolong ada sejarah dari Aceh sampai Papua apa yang dilakukan debut pariwisat seluruh kementerian partai tidak ada kota adalah bising sepeda motor semua partai hari kemarin minggu gila ada borobudur kok bisingnya sepeda motor kayak gini masa itu kebudayaan nadiluung itu orang yang tidak beradab mau kota mau desa pendidikannya lemah pokoknya ada di kota itu siapa itu itu terias politika semua partai dia bahkan bukan berbeki masyarakat berbeki kupingnya sendiri berbeki ibunya sendiri berbeki anaknya baru keliling kota ini logis gak oke mas sitras sekarang oh iya saya setuju mas tanto tadi saya pernah ke mas sitras di desa tutup ngisor itu ada gedung keseniannya waktu itu dari bambu gak tau sekarang masih tapi punya sendiri dan punya makam romoyoso itu aneh madibnya juga aneh punya madibnya makam sendiri makam misalnya sekarang bukan misalnya kayak yang keramik itu loh ini sudah karya seni jadi pak damire pak danuri pak dartosari itu makamnya lebih bagus dari sandego yang paling mahal di kerawan ini makamnya kayak karya seni saya kira mas sitok gak ada di indonesia karya estetika makam terima kasih kalau yang dibicarakan tadi yang saya itu pelakunya karena saya orang di desa saya lahir tinggal di desa dan selalu merasakan di desa tapi saya tidak menyadari bahwa saya membantu kota atau kota membantu desa itu sama sekali tidak jadi adanya ya interaksi saja kalau yang saya rasakan interaksi saja apakah saya harus terima kasih kepada kota itu gak ada alasan saya terima kasih kepada kota dan mungkin kota pun dia tidak menyadari dan tidak punya alasan untuk terima kasih kepada desa karena saya membantu kota dengan membawa sayur misalnya tapi sejanya bukan masalah itu kan memang dia bisnisnya sayur jadi jadi kaya di desa saya punya innova punya jes seniman desain demi awok seniman sak jawa tengah enggak ada cerita beli innova tapi yang saya rasakan karena tempat saya ada padi kota padi bukan ya konsepnya itu tidak sama dengan kota konsep-konsepnya itu beda dengan kota dan tidak mungkin dilakukan di kota maka saya merasa membantu orang kota ketika ada mahasiswa yang datang karena konsepnya beda dia tidak mendapatkan konsep-konsep yang ada di pati pekan di pekan jadi saya memberikan konsep saya seperti ini cara berkesenian misalnya karena saya memang pelaku seni jadi itu saya merasa membantu tapi tidak perlu orang kota itu terima kasih terbesar dan saya tidak perlu terima kasih memang itu yang terjadi dalam kehidupan itu memang saling mengisi antara kota dan desa dan kalau yang saya rasakan desa itu ya memang tradisi itu banyak orang yang mengatakan tradisi terbikir tradisi tapi kalau di linduan saya karena dapat ikutan itu saya merasakan bahwa tempat saya dan saya melihat dimana-mana itu kesenian itu masih sangat-sangat atau eksis kesenian itu apalagi kesenian rakyat kesenian rakyat pokoknya kesenian yang tidak dibayar itu pasti hidup dari murup anda tapi kalau kesenian yang dibayar itu karena kalau tidak ada uang ya tidak jalan tapi kalau di desa tidak ada kesenian dibayar itu jadi kalau orang-orang merasakan bahwa kuatir kalau ini tradisi 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 saya sama selalu merasakan terkuatir dan kalau misalnya terjadi tradisi itu memang perubahan dunia itu memang suatu tidak bisa kita itu mengisi tradisi yang hilang itu tidak bisa kalau menurut saya seperti itu kalau memang itu tidak pas di jamannya hilang itu tidak masalah jadi tidak perlu kita nangis kalau kita tangis hanya habis di nangis itu tapi tidak mungkin itu akan kembali karena memang tidak pas dengan jaman tradisi itu dibikin orang dunia dibikin orang diselaskan dengan jaman diselaskan dengan situasinya misalnya yang terjadi di desa situasinya di desa situasinya sudah berubah kok tradisinya tidak mau berubah ya kita harus berubah tapi ya keselarasan itu harus kita diperhatikan misalnya apa jamannya seperti apa itu perubahan itu sangat-sangat drastis sebetulnya tapi kalau saya ya tenang saja apa-apa karena sudah pas dengan jamannya memang jamannya yang merubah sendiri orangnya itu bukan merubah tapi jamannya yang memang merubah sekarang yang sudah hilang ditutup ngisor apa mas kesenian apa kesenian tidak ada yang hilang itu tidak ada yang hilang kalau budaya pertaniannya bagaimana Pak ini contohnya ini karena saya lihat itu mungkin tanda putih orang sota mengkotakan besa itu membawa dampak-dampak yang tentu kita tidak tahu tanpa terhadapi contohnya saja budaya pertanian kita sudah tidak tidak sebagaimana tradisi yang daun-daun ini kalah ya kan pokok-pok kimia masuk beras ekonomi kapitalisasi pertanian itu sudah merambah ke besa apakah itu sesuai atau sesuai dengan kehidupan yang manusia kemajuan jaman itu merusak itu merusak tapi orang sudah tidak bisa menolak suai itu menolak misalnya saya mau organik sendiri tidak mungkin karena tetangganya sudah tanu yang macu yang pakai pesticida saya habis dimakan hama kalau dulu kenapa tidak dimakan hama karena jenis misalnya nganam padi jenis paginya itu memang hama tidak mau dan musimnya pada waktu itu terbuah itu pas musimnya tidak ada hama tapi sekarang kan tidak memang dikejar seperti itu dikejar supaya cepat panen supaya apa untuk menutup menutup yang kalau dulu kan setahun dua kali misalnya pagi sekarang jadi tiga kali walaupun sebetulnya hasilnya lebih banyak yang dua kali memberi pengaruh ke manusianya enggak Pak dikasih oh iya contohnya mungkin orang desa bayangan kita sabar sareh tapi cepat marah itu memberikan pengaruh enggak sangat sangat memberikan pengaruh kalau diorang petani itu orang yang hidup paling tentram itu adalah petani betulnya karena tinggalnya di desa tidak dekat dengan keramean tidak dekat dengan gelamol jadi keinginan untuk beli mobil sedikit sekali keinginan untuk makan roti yang enak juga karena tidak sering melihat tapi di dota yang sering melihat jadi keinginan melihat di dota itu yang membuat tenang karena suasananya sederhana sekarang itu yang mulai berubah orang karena bertanuan yang maju yang pakai pesisijan itu juga pekerjaannya itu tambah banyak jadi kesibitan orang menjadi semakin kayak di kota itu yang kalau saya merasa tidak rela tapi itu yang terjadi bagaimana jadi ya orang harus berpikir apakah saya mau mempertahankan sendirian yang bagus Itu harus bersama-sama, kalau tidak bersama-sama Tapi itu perasa sekali Itu akan mempengaruhi ketenteraan dosa Akan mempengaruhi perusakan tanah Kita berpikir dengan tanah dosa kita yang masih mau bertanya bagaimana Dan banyak orang juga yang sudah tidak tahu kalau kentang itu membuat tanah itu terlalu gendur Kalau kentang hujan itu wilosin Seperti itu ilmu-ilmu seperti itu banyak orang yang tidak tahu Menanam sengong, sengong itu merusak tanah Tanah memudah lonsor Terus karena itu kayu bakar yang banyak menanam pohon taliandra Tapi tidak ada orang yang tahu seperti ini Misalnya seperti orang bagi ini kan sangat-sangat tahu Poping pun tidak boleh tanah Karena itu merusak tanah apalagi sengong tidak boleh Seperti kentang Karena desa itu apa Pak? Yuh, makanya Di desa sendiri sudah sudah mengalami intervensi begitu Atau mungkin berarti pemerintah itu perlu belajar Mana yang harus boleh diubah dan mana yang terpahankan Misalnya kata glamor Apa kota glamor? Rumahnya sempit Sudah tidak bisa latihan untuk pengirin Wattes, Sangrahan, Gondiak Tidak glamor, omah ini Mas Nabi itu untuk parkir lima saja tidak bisa Dia ketua Dewan Kesenian Magelang Kalau rapat orang sepuluh tidak bisa Di Pak Citros bisa gedung burangan jam 1 malam Pengertian glamor saja tidak jelas kok Sebenarnya pemerintah itu sebelum memberikan program-program ke desa Entah untuk kisah wisata Entah itu untuk pemajuan pertanyaan dan sebagainya Pemerintah itu sebenarnya riset dulu nggak sih? Ini saya paling... Ya tanyakan Mbak Megla Mbak Megla ketua badan riset Baru Buker itu kan paling internasional kan Nggak ada kok gamelan Nggak ada di Tabor Yang ada di rumah Pak Padi Perunggu Dia perunggu Rumahnya Pak Ini ngomong glamor mana sih? Glamor desa Ya kotor, plastik Tapi di kota makan kotor setiap Yang dimakan angkringan itu kan beras IR itu Supaya orang kota bisa makan Panenya 3 bulan Kalau dia nanam organik, rojolele dan sebagainya Apa kota bisa makan? Sekilo berapa? Jadi sebetulnya ini orang kota ini Maaf ya Miskin kalian Sungguh loh Halaman sempit Berbuki Nggak ada sanggrahan Rumahnya Nabilah Rumahnya maaf Mas Nabi Itu sebenarnya kota miskin mas Nggak punya Anak-anak mau main dimana? Uang parkir sepeda motor aja nggak bisa kok Tapi gini loh ya Sultan Teman-teman HR diri perusahaan-perusahaan di Jakarta itu Kalau misalkan ada tesnya Tes masuk perusahaannya Satu, dua, tiga, empat Sudah terlampaui semua Terus pilihannya tinggal dua Itu dia milih yang desa loh Milih anak desa Daripada anak kota Misalkan tes pertama udah lulus Tes kedua lulus Tinggal dua Anak kota sama anak desa Berarti kan dianggap orang desa lebih Tantang lebih sanggup Lebih selamat Iya Saya aja ke desa Supaya makannya enak kok Saya demi Allah Nggak pernah diundang Dewan kesenian kota Nggak berarti kekhawatirannya Miskin, nggak punya uang Demi Allah Itu kok maju Makan aja nggak bisa kok maju Sek kekhawatirannya Ramayani nggak beralasan loh Iya harusnya yang dibangun kota loh Kasian Cara berpikirnya Cara mengucapkan kata-kata Ramayani belasan tahun Membangun desa gitu Di Tibet Ternyata yang perlu dibangun itu kota Iya saya kurang paham Ini yang bangun di desa nggak lah Kita harus membangun kota Masalahnya kan tadi Masih Ters juga sudah mengakui Bagaimana desa lingkungan hidupnya rusak Karena penggunaan tubuh kimia Karena gaya hidup Kamu bilang makanan Ini Betul-betul Ini rusak Weng aku punya gamelan Punya halaman Kota itu rusak aja nggak sadar kok Ngerti maksudnya ya Orang kota itu kita maju Kurang vitamin Kurang kesenian Kurang pesiar Dia sudah sampai Inggris Tapi merasa keracunan Orang kota itu keracunan aja nggak sadar kok Tidak cerdas aja nggak sadar kok Bener Aku kasihan sekali Bilang desa tadi rusak Terus Bandingkan dengan kota Kok itu jauh lebih rusak Wah Ini baru Nah kalau gitu Kalau kota lebih rusak Kenapa ramai ini nggak mendampingi orang-orang kota Kenapa malah Kenapa malah Gila kok Gila kok apa apa mas 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 ya maksudnya majifah masuk desa masih masih masuk desa terus sekarang KP vesto masih disitu nanti relasinya apa itu cumbatan ini Masii contoh ya aku baru dari Banyuwangi yang isinya pesat ke pendapat waktu Gubernur Aswar Anas ah batinya jadi disana itu yang ada bule izin hanya hotel bintang tiga ke atas hotel bintang dua Melati enggak ada izin supaya turis tinggalnya di rumah-rumah penduduk begitu dan itu kejadian bener-bener lho kita jelaskan kalau saya boleh jawab dan hiburan enggak boleh ada di hotel-hotel ini bukan kebetulan aku baru dari sana jadi supaya turis kalau di hotel itu enggak nyari hiburan karaoke-nya di hotel dia di luar jadi ke tempat menuduk begitu monolor ayat ini Banyuangi jadi kafe memang pertumbuhan tapi kafe-kafe itu kafe-kafe tradisional bahkan ini sebulan lima gunung pelariannya salah satunya adalah kopi lima gunung gitu loh lu kopi bikin tanah rusak lagi ya nih di tempat Tanto aku pikir aku itu kalau minum kopi yang kurindukan itu gelas cangkir itu loh tapi di Tanto sendiri yang katanya budayawan mendut itu ini ini aku di Jakarta bisa gitu jadi sentap sentap batin mau sore aku minum dek dek itu bener ini saya seperti pemerintah enggak mampu UGM enggak mampu merubah plastik sanatadharma Driakara semua plastik istri saya berjuang plastik tapi anaknya bikin plastik untuk take away untuk go food bahkan kita semua pencendekiawan Indonesia itu menolak plastik tapi yang dilakukan plastik enggak mampu sementara ini ya sebelum bahkan restorannya dia yang yang tinggal itu penuh plastik yang dia tinggal anaknya tapi kenapa tinggal di situ itu itu airport semua saya udah pekerjaan yang kebudayaan paling mendesak mulai besok ini ganti cangkir itu belum memungkinkan untuk tradisi take away Hai take away itu datang dibawah supaya bisa dimenum dimana-mana jadi tantangannya itu berlapis-lapis kalau hanya kesadaran feminis plastik gampanglah itu untuk seminar zoom untuk kenyataan enggak bisa pesantren mau kemana ahli ekologi suruh ke sini bisa merubah belum makanya toleransi sama anak muda biarlah ini ini sekarang sudah ada proyek yang di daerah lain bisa belajar dari sana ini dimuka saya persis ini sudah menjalankan rogan untuk melindungi lingkungan hidup sistem percayaan kembali kerjainya lalu produksi di Batik juga mencoba untuk balik lagi menggunakan pewarna alami, tidak paham kimia, dan disana masih diproduksi jamelan, masih ada tarian dan sebagainya. Besok saya juga harus disana. Lagi berita baik dari Georgia mudah-mudahan menginspirasi dan memberikan semangat untuk kawan-kawan semua. Itu yang dilakukan Pak Sitras? Pak Sitras? Pak Sitras sudah organik ini. 25 tahun lalu ya sama Romo Kirjito organik. Ini sudah 20 tahun, sama Romo Yesuit semua. Intelek, Sanata Dharma, Romo Banar, Romo Sindunata. Ini sama Romo Kirjito. Tapi untuk siaran sementara, untuk kompas baguslah ditulis-tulis. Tapi untuk jalan selanjutnya, potong leher saya. Kalau 2 tahun nanti jalan. Di rumah-rumah saya sekarang ada tempat sampah 3 kotak. Lihat, nanti keluar lampunya super prioritas. Dengan Luhut Panjaitan. Itu depan rumah dia. Ada 3 kotak ya tempat sampah. Dibuka. Tidak ada sampahnya satu. Karena orang desa, pokok-kokok kas ya. Gitu. Tapi kalau Zoom seminar, saya sudah, keluarga sudah 40 tahun saya diskusi tentang organik. Ada desa-desawangan ya. Desa itu. Tapi di lapangan plastik barang itu pasti pasti istrinya setiap hari belanja. Pasti pakai plastik. Kecuali pohon pisangnya mau dihabisi. Sudah habis. Godong-godong jati. Jadi sekarang ini sambil sedih tetap saya aja beli tetap pakai plastik kok. Hanya kesadaran ada tindakan sulit. Kecuali pohon pisangnya mau dipotongi semua. Godong jati sudah enggak ada. Enggak ada pembungkus non plastik ya. Jadi hatinya itu bertuhan. Tapi tindakannya plastik. Itu loh. Ini realitas loh. Silahkan yani keliling seluruh desa di Jawa Tengah. Mana ada bungkus non plastik gitu. Ini menanggapi tentang pertanian yang kita cintu ini berdua. Bagi dalam dan waktu ini. Untuk berada sama. Tapi untuk ya. Untuk saya dan sebagai petani sendiri. Tentang pertanian itu dulu. Mohon maaf. Bukan saya menelak. Ya. Tapi untuk penerakannya juga sangat sedih. Ya. Karena inseksi ya, peti ya. Sekarang hama hama sih berhal. Tentang-tentangnya inseksi ya, bungkus ya. Banyak-banyak sudah bertahap. Kalau ini enggak numpang, cari yang ini. Ini enggak numpang lagi. Cari yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau urhani ini. Ini jiladang saya. Kesisian. Adanya sistem urhani. dari peningkatan sampai peningkatan. Saya biasa pakai peningkatan yang secara kini, tapi ini satu bulan jantung kepada saya. Pesisian, tapi yang di panen saya, itu masih bisa habis. Berarti ini Pak Pati, jangan-jangan yang kita harus benah itu Tauhid. Wah ini mulai tinggi. Jangan-jangan, bukan soal, ini pasti menolak, tapi maksudnya Tauhid itu nggak harus dengan agama bisa, pokoknya manusia itu apa? Dari situ, mungkin. Kalau manusia masih jadi pusat, kayak sekarang, bahkan halifah itu diartikan sebagai pusat, aku tanya beberapa kiai, termasuk yang lulusan Al-Azhar, ternyata arti halifah itu banyak banget. Bisa pusat, bisa yang di belakang, bisa hanya yang berbeda. Jadi kita itu hanya berbeda dengan kerbo, yang berbeda itu nanti artinya beda. Yang aku mau contohin gini, jangan-jangan itu dimakan oleh hama, karena doanya salah. Karena doanya semoga panennya bagus, padahal sampai sekarang di bawah aku dikasih tahu triutami. Di Ciamis itu masih ada doanya dalam bahasa Sunda. Tapi kalau di Indonesia kan, sambil ngebunggungnya, ya Tuhan, aku tanam ini, ular-ular kalau mau makan silahkan. Tikus-tikus monggo, tapi bagiin kami. Panennya bagus tuh. Jangan-jangan kita salah, doanya aja pusatnya manusia terus. Nah, aku pikir itu cuma melanda kota, ternyata desa-desa sudah terlanda bahwa manusia ini pusat dunia. Jangan-jangan lho. Kalau itu yang terjadi, revolusi tauhid. Tauhid ya. Artinya menurut saya cuma yang berbeda. NU atau Muhammadiyah? Ya. Aboh. Enggak, itu doanya bener. Aku lupa, bahasa Sundanya indah. Duteling aku indah banget. Bener itu? Pokoknya ini aku nanam kira-kira ya, tikus-tikus kalau mau makan silahkan. Warang hama. Tapi aku bagiin juga. Gitu loh. Gitu mas. Gitu mas. Gitu mas. Gitu gak? Gitu gak tahu. Itu urusan tante sudan tingkat. Nanti naik ke murid saya di kusmus itu. Bisa dulu. Apa mas? Sik. 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 Saya ada cerita gini. Jadi dalam lima tahun kelahir ini, saya sering berproses dengan teman-teman yang ada di Bali juga di beberapa pererah lain. Ini enggak, Pak. Terkait tentang pertanian organik, saya contohkan yang dilakukan teman-teman dari Larafadulaksa. Dan begitu tempat kami. Salah satu kuncinya adalah diberi tidak memutus mata rata. Tekanan-tekanan dari entah itu kutan, entah itu kapital, entah itu apa hatinya. Seperti yang Mbak Tejo tadi sampaikan, berani yang kita kembali pada nurangi-nurangi yang dijalankan di lindung. Kearifan-kearifan-kearifan terluku. Dengan benar-benar memaikas intresi dari pihak-pihak luar. Contoh seperti yang saya lihat di mata kepalanya sendiri, anak saya tidak lihat. Memang kayak tadi yang dikatakan gak sutras, kalau kita mau misalkan kota pagi. Kita enggak bisa dikejar target setahun, harus panen tiga kali itu enggak bisa. Paling setahun panen dua kali itu pun nanannya dengan menggunakan tetung pranokomonsor. Tidak terdipaksa sekarang mulai udara atau panen itu enggak bisa. Terus ada juga pola-pola penempatan. Pola-pola penempatan kita sudah mbak Tejo disampaikan. Untuk nama itu masih sudah disiniasi. Bila yang sekian luas, ada sulati sedikit yang memang bahasanya itu mereka pakai namanya sesontenya. Itu sangat bisa dilakukan. Cuma sekarang gini, kalau kita melihat wilayah Jawa pernah ada yang memperlantai kan di daerah Bantai Tegara. Daerah Bonokelim, tapi juga gak berlangsung lama. Karena itu tadi gak bener-bener bisa memutus tekanan dari pihak luar. Terutama terkait produksi dan globalisasi. Cuma saya sempat melihat kesempatan jalan-jalan sebentar. Yang sempat bikin saya hilang adalah rumbung-rumbung padi di sana. Itu bisa mampu menyimpan padi bahkan sampai keluar tahu. Sebeda dengan rumbung-rumbung yang ada di pulau. Atau beras yang ada di rice boat kita. Baru dua bulan sudah putu menunggu. Ini artinya ada yang salah dilihat. Mungkin ini nih. Aki atau apa ini. Perlakuan kita pada tanaman, perlakuan kita pada alam, perlakuan kita pada bahasa di semesta. Dan kita sekarang ngomong tentang agrel. Mentornya kan hanya lari ke dua arah. Agraria urusan pertanahan sama agraris utang tanaman. Sementara leluhun kita itu sudah sempat dikenal dengan istilah sebagai bangsa agrel. Sebagai sebuah bangsa yang sangat menguatai patah ke rumah bumi. Nah, distorsinya ini yang penting. Sama dia ini yang akan melakukan jadi tekanan-tekanan. Ya, mungkin itu yang dimaksud mencari pemaknaan baru yang oleh Yani itu. Gitu loh. Ya, itu. Bener, Tok. Ini sama, saya tidak soal lali. Sekarang kita paling tidak bisa melihat di gambar, Tok. Ada anak, mainan suling, mumpah kerbuk. Sementara ternyata dulu, metode-mumpah itu adalah salah satu metode intrusi ramah. Dengan dengan kalindi, dengan bunyi-bunyi dari bangun. Saya bisa pakai atu, pilih sawah, atau mainan suling-pilih sawah. Sekarang kalian lihatnya ini gambar. Nah, ini teknologi enggak? Kok teknologi enggak? Kok teknologi enggak? Teknologi enggak? Teknologi itu bisa menaik turut berkat penggunaan. Gini loh mas ya. Sorry ya, tak. Aku enggak tahu ya, universitas itu apa gitu loh, Haris. Nek, menurutku universitas itu aku kembalikan. Ini yang ngasih tahu ke aku, mas H.S. Dillon udah meninggal. Pengambat pertanian. Orang India H.S. Dillon. Jadi yang bener dari Ki Hajar Riwantoro itu, Tridamar Perguruan Tinggi itu yang pertama, bukan pendidikan. Itu kebalik. Penelitian. Terus, sorry, sorry. Pendidikan, penelitian, pengamalan. Pengamalan pada masyarakat, penelitian, baru pendidikan. Jadi, harusnya di KKN itu mahasiswa datang ke jenengan, mahasiswa datang ke mahasiswa, masyarakat, enggak usah ngajar-ngajarin. Nyatet kok eh. Enggak, cuman nyatet. Masyarakat dibangun tidurnya jam berapa. Enggak usah. Nah, itu diteliti di kampus. Penelitian itu diajarkan. Sehingga universitas enggak terputus dari, karena bahkan penelitian tentang musim, apa ya? Pranotomongso. Apa itu Pranotomongso? Oh, ternyata tanah juga harus istirahat. Gitu loh. Oh, karena kalau dikasih pupuk terus, tanahnya bantat. Apa? Itu-gitu loh. Itu kan cuman nyatet kok. Kenapa kalau Nana mundur? Sekarang pertanyaan lagi. Kenapa Nelayan itu masih dikasih sapu hijau terbalik? Ternyata hasil penelitian itu menolak petir. Bayangkan, belum ada teknologi. Nah, tapi belum-belum Perguruan Tinggi sudah bilang itu kuno itu klenik. Itu Perguruan Tinggi kita, itu kemenderan bangsa kita. Aku punya teman penyuling namanya Bang Saat Urneo. Pasti kenal Saat Urneo itu penyuling. Itu dari Kalimantan. Dia itu motong bambunya. Hanya boleh, hanya Selasa di atas jam 1 siang. Dan nggak boleh Pak Kurama. Ya, aku tahu. Kalau Pak Kurama itu nggak akan motong. Oke. Ternyata, Mas. Matematikku jalan. Bumi kan muter. Mungkin orang Kalimantan jaman dulu. Pada Selasa itu putarannya sedikit. Sehingga gaya sentrivetal yang keluar itu berkurang. Sehingga air tanah tidak ke permukaan. Ke permukaan tanah. Karena sehingga ketika ini dipotong, efek kapilar dari bambu itu tidak menyerap air terlalu banyak. Bambunya awet, airnya awet. Sementara bambu punya kemampuan kapitalisasi paling tinggi. Nah. Apa yang terjadi di perguruan tinggi? Itu klinik. Taaah. Gitu loh. Itu kenapa itu biar aku tinggalin? Itu kejadiannya mungkin sejak tahun 55 yang pernah dibahas sama Pak Siapa itu. Ya tentang perikonnya diajar Dewa Toro yang dihapus di dunia pendidikan ya. Yang pertama itu baur diteliti, hasil penelitian dikaji, itu yang diajarkan. Anda lihat? Ya, mas. Ya, mas. Macu mas? Macu mas? Macu mas. Macu mas, macu mas. Macu disini mas. kalau kita lihat, saya sering melihat orang kota datang ke desa itu selalu bilang, desa itu enak panganannya enak, udaranya enak, apanya enak, tapi orang desa melihat kota itu, kota itu macam panas dan sumpah, jadi kalau saya lihat persoalannya itu sebetulnya di kota apa di desa, tapi yang jelas kalau kota itu kebudayaannya diubah menjadi kayak di desa mungkin akan menjadi baik semuanya, rusaknya akan terhambat terus satu hal, kita itu selalu menuntut hidupnya apa-apa serba organik, tapi hidup kita sendiri nggak pernah organik iya kan, rasanya apa-apa serba yang instan, yang enak, yang kita, kita pernah mau berproses, di desa sendiri itu mulai rusak karena banyak orang tidak berpikir organik, termasuk ketuhanan bareng itu nggak ada organik, memperlukan di pelaksa orang lain jadi ketuhanan nggak organik, sekarang ketuhanan nggak organik lu nggak, menurut dia bisa jadi lah, bisa jadi bisa cukup ya kita tidak ada organik yang memancakkan kejualangan kita bisa menikmati dengan jualan sekaya-kaya kita sendiri sekaya enak-enak kita sendiri terus saya pikir, itu adalah satu bakal bagaimana dunia itu cuma rusak karena kita tidak organik kita selalu menerima mau terpaksa mau tidak tapi kita menerima itu ya, kira-kira mau bisa tuh pikiran sendiri berarti rusak bareng ya mas rusak bareng oh iya aku jadi ingat satu tulisan jadi yang nulis Nirwan Dewanto itu menurutku bagus jadi pada tahun berapa itu orang Bali itu masih punya definisi Tuhan masing-masing tiap orang Bali jadi bukan yang widiwasa itu gitu loh tapi bener nggak tahu karena harus ketuhanan yang Maha Esa terus tiba-tiba harus ada satu Tuhan di Indonesia dia kan diakut undang-undang masalahnya iya terima kasih 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 Sinawong langan wilopo yakti maksih lestantum lampain zaman budo jinantur tutur katulotulo katali beritulat lapdeng barasyu windursito lampain zaman purwo binarti tameng leloto mangkot kepuasan kubito-kubin prator laksa matung-tumpung maku panggung panggung sanggurwekolo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati